Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat bolu pandan keju Bolu pandannya sangat lembut banget teman-teman bisa lihat teksturnya itu seperti ini seratnya sangat kecil banget bolu pandan dengan topping keju rasanya sangat enak manisnya pas dan teksturnya sangat lembut banget jadi bulu pandan keju ini sangat recommended Nah tidak usah berlama-lama di depan mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja silahkan simak videonya sampai selesai tapi sebelum saya masuk ke cara pembuatannya di sini saya tuliskan resepnya bisa dicatat atau di screenshot pertama-tama kita akan siapkan bahan cairnya nah disini saya sudah siapkan 50 ml santan instan kemudian saya tambahkan 25 ml minyak goreng atau setara dengan 3 sendok makan kemudian pandan pastanya 1 sendok teh aduk campuran bahan cairnya hingga tercampur rata setelah sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan bahan keringnya siapkan 130 gram tepung terigu lalu tambahkan seperempat sendok teh baking powder dan seperempat sendok teh vanili bubuk selanjutnya disini saya sudah siapkan empat butir telur kemudian saya tambahkan 140 gram gula pasir dan satu sendok teh munjung SP atau emulsifier lainnya mixer dengan kecepatan tinggi kira-kira lamanya 10 menit atau kita mixer hingga adonannya kental berjejak nah kita mixer adonannya hingga kental seperti ini adonannya kental dan tidak menetes tahap selanjutnya saya akan tambahkan tepung terigunya disini saya ayak dulu tepungnya agar tidak menggumpal kemudian saya aduk menggunakan spatula aduk hingga semua tepung benar-benar tercampur rata dengan adonan selanjutnya saya akan tambahkan campuran cairannya tadi atau campuran santannya aduk lagi menggunakan spatula dengan cara sistem aduk balik aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada lagi campuran cairan yang mengendap di bagian bawah nah adonannya sudah siap lanjut saya akan tuang ke loyang loyangnya saya sudah siapkan saya lapisi dengan kertas roti seperti ini jika tidak punya kertas roti loyangnya bisa dilapisi dengan plastik jika adonan sudah masuk semua ratakan bagian permukaannya dan pastikan bagian sudutnya juga terisi hentakan beberapa kali lanjut kita akan kukus sebelumnya saya sudah panaskan kukusan dan kuenya langsung saya masukkan ke kukusan kukus selama 30 menit menggunakan api sedang setelah dikukus selama 30 menit saya masih lakukan tes tusuk untuk memastikan jika bolunya sudah benar-benar matang nah ini bolunya sudah matang langsung saya angkat dari kukusan selagi masih panas bolunya saya keluarkan dari loyang dan langsung saya lepaskan juga lapisan kertas rotinya kemudian kue bolunya saya akan balik dan saya biarkan hingga dingin sambil nunggu bolunya dingin kita akan siapkan krimnya nah disini saya sudah siapkan 100 gram margarin kemudian saya tambahkan 50 gram gula halus dan saya tambahkan juga satu sendok makan susu kental manis mixer krimnya hingga lembut dan warnanya agak sedikit pucat sambil nonton videonya bagi kalian yang belum subscribe channel youtube ainis gallery silahkan di subscribe dulu dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah ini bagian pinggirannya saya bersihkan agar bisa termixer juga kemudian saya lanjut mixer lagi hingga benar-benar krimnya itu lembut dan agak sedikit pucat krimnya ini tidak bikin enak dan manisnya itu pas nah ini bolunya sudah dingin langsung saya olesi dengan krimnya untuk ketebalan krimnya sesuaikan dengan selara saja disini saya tidak suka terlalu banyak krimnya jadi saya olesin tipis-tipis saja setelah krimnya sudah rata seperti ini langsung saya taburi dengan keju parut agar penampilannya lebih menarik bagian pinggirannya saya rapikan dengan cara saya potong sedikit seperti ini bolu pandannya saya langsung potong agar teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalamnya ada pun model potongan dan ukuran potongannya tidak musti harus seperti ini bisa disesuaikan dengan selera bolu pandannya ini saya sengaja pakai loyang agak lebar agar hasilnya tidak terlalu tinggi jika pengen hasil bolunya tinggi boleh pakai loyang yang ukuran kecil loyang yang saya pakai ukurannya 22x22 jika teman-teman mau bolunya tinggi bisa pakai ukuran 18 atau ukuran 20 bolu pandang keju ini bisa dijadikan sebagai ide jualan bisa dijual per loyang bisa juga dijual per potong bolu pandang topping keju ini rasanya sangat enak bolunya lembut tidak bikin enak dan manisnya pas nah itu tadi cara membuat bolu pandang topping keju cara membuatnya sangat mudah dan simple banget kan jadi teman-teman harus mencobanya juga di rumah terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribe-nya jika suka resepnya silahkan di-share video ini ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh